Jumpa lagi dengan saya disini, di channel youtube Benny Minimoto Ini nampaknya sudah hujan lagi, krimis lagi nih Tadi si Iman pagi-pagi ngirim unit ke... Apa namanya, Indramayu ya, ke Indramayu Hujan ton, celupan ton ke ton? Bawa kanebowe Hari ini kita mau kirim SCM Moto lagi 150 ke... Kerancah Ciamis ya Nah kerancah Ciamis Tadi hujan gede, terus sekarang reda tapi sekarang ada gerimis lagi Oke sambil menunggu pengiriman mau dikirim unit, mau diangkut, mau dipersiapkan Kita lihat dulu barang-barang yang ada disini ya, di toko ya Nah ini SCM Moto, berarti ini laku yang kedua nih, unit yang kedua Berarti tinggal ada satu lagi di belakang Oke Sekarang kita mau lihat unit ATP Ini ATP Dejel ATP Dejel 125 warna putih, keren banget Ini udah pakai remote, pakai speedometer, pakai lampu sen, bandering 8 Mantap Warna putih, ini ada warna hitam, dibalut dengan stiker warna kuring Dan ini ada warna biru Keren juga ya, warna biru Nah ini ada palkon, nah ini palkon nih, 125 palkon Keren-keren semua ini Itu di belakang barisan mesin tarik Nah disini barisan yang ringnya 12-14 ke belakang dan yang di ujung itu ada RXF 16-19, RXF 125 Oh iya Hari ini baru masuk lagi unit SCM Moto 110 nih Nah ini Ini SCM Moto yang 110, yang kemarin sempet barangnya itu langka Sempat menghilang, langka Eh sebentar ini ada unit apa tuh Eh keren, eh Mantap Iklan-iklan Ada passper lewat Nah ini SCM Moto SCM Moto yang menurut saya Matic cukup Ini bannya ring 12, depannya 14, belakang 12 Keren ini, starter Ini banyak dipakai di tempat-tempat rental Aku udah pakai lampu guys Keren guys Mau berangkat Oke langsung pulang dahinya ngirim ke pengandaran Jadi nanti habis pulang ngirim itu, langsung suruh ke pengandaran lagi ngirim Nah ini SCM Moto, kita kembali ke SCM Moto lagi nih Ini SCM Moto yang 50cc Matic Ini SCM Moto yang 110 Matic Kak, Kak di sini Kak, Kak Nah si Raka ini kelas 3 SD nih Si Raka itu tingginya 140 cm 140 cm Nah berarti kan kalau 140 cm Cocoknya sih menurut saya pakai yang 110 cc yang ini Turun Kak Turun Nah coba pakai yang 50 cc Kak Naik Kak Nah kalau yang pakai 50 cc Memang ini pas, kakinya itu pas Tapi ini mungkin Kepakainya nggak ini Nggak lama Jadi menurut saya sih kalau anak tingginya 140 cm Tingginya badannya Terus ini si Raka ya Misalkan tingginya 140 cm Ini kelas 3 SD Mau ke kelas 4 Pakai ini memang pas banget Kakinya tuh kaki satu dan kaki dua-duanya itu kena ke lantai Tapi ini kepakainya kemungkinan akan sebentar Alangkah baiknya pakai yang ini aja Yang 110 cc supaya Ya maksudnya kepakainya agak lama Nah kalau saya sih menurut Sebetulnya sih kalau saya ya kalau misalkan Mau beli yang ini juga ya silahkan Paling nanti setahun lagi juga nanti beli lagi ke saya Jadi beli dua kali Tapi nggak gitu juga sih Saya juga suka ngasih saran Ngasih saran supaya kepakainya lama nggak sebentar Wah macet, eh ada apa ya Oh ada mobil macet Kayaknya mau kesini tuh Kayaknya mau datang ke toko Mau lihat barang Mudah-mudahan Berharap Nah ini Ini unit Unit yang ready sekarang Tapi kayaknya mundur Eh bukan mungkin bukan konsumen Oke kita kembali lah ke unit Kita disini masih ada Rxf 125 juga ada Terus Tadi kita kirim pedalistik Ini palkon masih ada nih Kita Oke lah kita mau lihat SCM Moto aja yang 110 nih Kita kembali ke SCM Moto ya SCM Moto 110 CC Matic Ini saya dapet juridnya nggak banyak Nah ini Rem depan di atas Ini handle nya sudah fleksibel Keren ini Rem belakang di sini Rem belakang di sini pakai pedal Rem belakang cakram Ya cakram ini Rem depan juga cakram Ini slancer kenal kotnya keren Ini Ini engine cut off Ini Stutter engine Jadi kalau yang ini nggak pakai engkau ya Nih nggak ada engkau nya tuh Nggak ada engkau nya ya Nggak ada engkau nya Jadi memang kalau Matic itu nggak ada engkau Yang bagus itu ini udah ada lampu nya nih keren Udah ada lampu nya Terus nanti juga dikasih papan nomor juga sih Wih keren Ini kalau untuk rental Kebanyakannya pakenya pake yang Matic Karena kenapa sih pake yang Matic untuk rental Karena Orang yang rental itu kan Nggak semuanya bisa manual Kebanyakannya dia pengen praktis Stutter langsung gas Mau berhenti tinggal rem Sesimpel itu kah? Ya emang Yang rental sih pengennya seperti itu Simple Tapi kalau misalkan bukan untuk rental Nah Kebanyakannya sih pengen yang Udah Apa namanya Berjenjang dari mulai Matic Terus ada semi manual Nah ini semi manual nih Ini lengkas semi manual Nah ada transmisinya Tapi nggak pake kopling tangan Secara body itu dengan ini Sama 12-14 Cuma yang ini Matic Kita kembalikan lagi ke Para customer Maunya yang mana Saya emang ikuti aja lah Yang penting Apa namanya Keinginan konsumen Kita bisa ikuti Penuhi Oke Nah Kalau Unit-unit ATV Kalau buat rental sih Kalau buat rental Ada juga yang pake 125 Seperti ini Ada juga Kalau di daerah saya Daerah Pangandalan Sekarang sudah mulai pakenya Kita pake yang gede Yang 100 cc Yang 200 cc Nah Nanti sore Habis ngirim yang tadi ESM Moto 150 Nanti kita mau kirim yang ini nih Nah ini udah mau kita kirim Ini 200 cc Hunter ini ke Pantai Pangandalan Nah ini udah Ini Ini Bannya ring 10 ya Nanti ini kita kirim Seperti itu Sebentar lagi kita mau lebaran ya Oke Terima kasih semuanya Yang sudah ngikutin vlog saya Di Mini Mini Moto Sampai jumpa di next video Yang mau datang ke toko Silahkan aja kesini Di Kota Banjar, Jawa Barat Di Jalan Mai Jeniliku Suma Suman Ingketan Kota Banjar, Jawa Barat Yang mau cek-cek unit Yang jauh-jauh Silahkan video call Oke terima kasih semuanya Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di video